BIO ETHANOL Setiap tahunnya, konsumsi energi terus meningkat. Di tahun 1965, konsumsi energi mencapai 18.000 TWh dan terus meningkat hingga 46.000 TWh di tahun 2015. Konsumsi energi digunakan sebesar 40% untuk kendaraan, 19% untuk penerangan, 13% untuk rumah tanda, dan 28% untuk keperluan lainnya. Dengan konsumsi energi yang terus meningkat, menyebabkan bahan bakar minyak semakin menipis dan menghasilkan emisi gas CO2 yang akan terus meningkat dan diprediksi pencapai lebih dari 3.000 GtCO2 di tahun 2040. Lantas, apa yang dapat dilakukan? Dan, produksi CO2 yang semakin meningkat dapat memicu terjadinya penggunaan global. Oleh karena itu, diperlukan suatu energi alternatif yang dapat diperbaharui dan lebih ramah lingkungan seperti bioethanol. Bioethanol dapat diproduksi menggunakan dua cara, yakni kimiawi dengan bahan kimia dan biologis melalui fermentasi oleh ragi. Produksi bioethanol secara biologis memerlukan biaya yang relatif lebih murah dan emisi gas CO2 yang lebih rendah dibandingkan dengan produksi secara kimiawi. Oleh karena itu, fermentasi menggunakan ragi menjadi solusi yang tepat sebagai alternatif produksi bioethanol. Ragi dapat menghasilkan enzim selulase yang dapat menghidrolisi selulosa yang menghasilkan gula dan difermentasi oleh ragi. Selain itu, ragi memiliki laju pertumbungan yang cepat serta mudah dikenalikan. Namun, produksi bioethanol yang menggunakan ragi masih memiliki hasil produksi yang relatif rendah. Pada umumnya, material yang digunakan sebagai substrat untuk menghasilkan bioethanol beririsan dengan fungsinya sebagai bahan pangan, seperti jagung, kelapa, dan tebu. Lalu, bagaimana solusinya? Diperlukan pemilihan material dan optimasi terhadap ragi agar dihasilkan gil bioethanol yang maksimal. Petaris atau tanaman paku merupakan tanaman yang tidak memiliki fungsi berarti secara ekonomi. Petaris mengandung tiga komponen, yakni selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selain itu, petaris juga terdapat di alam dalam jumlah yang besar. Terdapat enam tahapan dalam optimasi ragi, yakni peningkatan strain, inhibisi protease, selulusom buatan, penggunaan karbon, imobilisasi ragi, serta penyisipan gen ASP. Pertama, peningkatan strain ragi. Dilakukan rekayasa genetika terhadap sel ragi sehingga dapat meningkatkan ekspresi jempah hasil selulase dan efisiensi pemecahan biomasa berupa selulosa dan hemiselulosa. Kedua, selulusom buatan. Penambahan protein selulusom buatan pada permukaan sel ragi dapat membantu terjadinya interaksi yang lebih banyak antara substrat dan selulase. Ketiga, minimalisasi diproduksinya enzim protease. Hal ini akan mencegah perusakan enzim selulase oleh protease. Keempat, meningkatkan penggunaan jenis sumber karbon ragi. Semakin banyak transporter gula yang dimiliki oleh ragi, semakin banyak pula jenis gula yang dapat difermentasi menjadi etanol. Untuk meningkatkan penggunaan berbagai macam sumber karbon oleh ragi, terdapat dua cara. Pertama, menemukan strain ragi yang sejak awal sudah dapat menggunakan berbagai jenis gula, seperti clui firomysius marcianus dan pisia anomala. Kedua, membuat sel rekombinan melalui rekayasa genetika ragi. Rekayasa genetika agar dapat menggunakan berbagai jenis karbon dapat dilakukan dengan menyisipkan gen ke dalam genom ragi yang memungkinkan penggunaan berbagai jalur metabolisme gula. Ragi rekombinan dapat menggunakan berbagai sumber karbon seperti glukosa, silosa, dan galaktosa. Ragi memiliki kemampuan untuk mengonsumsi etanol yang diproduksinya sehingga mengurangi jumlah produk etanol. Gen ASP berfungsi untuk meningkatkan laju pertumbuhan, produktivitas, dan mengurangi konsumsi etanol sehingga yield produk meningkat. Terakhir, imobilisasi dan densitas sel yang tinggi. Dengan sel yang immobile, membuat densitas sel di suatu daerah tinggi sehingga kontak lagi dengan sumber makanan lebih mudah dan pengeskumentasi berjalan lebih efisien.